Raisa memang tidak diragukan lagi, meskipun ia tergolong penyanyi newcomer alias pendatang baru. Berbagai penghargaan pun pernah ia, Raisa. Dan kesuksesannya di bidang menyanyi tidak lantas membuat Raisa lupa dengan pendidikannya. Karena Raisa mampu menyelesaikan pendidikannya di salah satu universitas di Jakarta, tepat waktu dengan nilai yang super duper memuaskan. Kudus! Meski belum lama mengawali karir solonya, namun berbagai prestasi sudah diraih Raisa Andriana. Pada tahun 2012, Raisa mendapat penghargaan pertamanya dalam ajang anugerah musik Indonesia sebagai penyanyi pendatang baru terbaik, melalui singlenya Serba Salah. Tidak hanya itu saja, ia juga berhasil membawa pulang piala untuk kategori grafis desain album terbaik dan masuk nominasi untuk singlenya Apalah Arti Menunggu sebagai penyanyi wanita terbaik. Saya pikir sesuatu yang simpel, sesuatu yang natural, yang tidak direkayasa, yang tidak mengadang-adang, justru menimbulkan apresiasi orang. Orang akan lebih bersimpati, orang akan melihat, Wah, ini seperti inilah yang apa, penyanyi atau musik yang bisa menjadi teman baik saya. Makanya saya katakan, Raisa itu adalah tipikal crooner. Crooner ini adalah penyanyi dengan lebih menitikberakan penampilan pada ekspresi, bukan sensasi. Tidak hanya itu saja, di tahun yang sama, Raisa juga berhasil memecahkan rekor muri karena berhasil mengajak masa sebanyak 2.287 orang untuk menyanyikan lagu nasional Pandamu Negeri dalam bentuk rekaman video yang dikirim fans-nya. Dalam ajang Yahoo! OMG Awards 2013, Raisa berhasil mendapatkan penghargaan dengan kategori Most Wanted Female. Dia berhasil menyisihkan nominasi lain, Maury Ayunda, Favita Pierce, Nikita Willi, dan Atika Hasiolan. Meskipun memiliki karir bagus di dunia musik, Raisa tidak kemudian melupakan pendidikannya. Pada tahun 2012, Raisa menyelesaikan kuliahnya di sebuah Universitas Wasta di Jakarta. Bahkan, Raisa lulus tepat waktu 3,5 tahun dengan nilai yang memuaskan. Selepas lulus kuliah, Raisa pun ingin menerapkan ilmu yang telah ia dapatkan di bangku kuliah. Ditambah kecintaannya terhadap penataan ruangan, membuat Raisa ingin membuka usaha seputar interior decorating. Bahkan ia mengaku, kalau tidak menjadi musisi, Raisa ingin menggeluti bidang tersebut. Aku cita-cita lainnya, mungkin kalau aku nggak jadi musisi, aku jadi interior decorator kali. Eh, interior decorator. Jadi aku suka banget interior decorating. Terus, apa ya, pokoknya aku suka deh kayak nata-nata ruangan, kayak gitu-gitu. Jadi, mungkin kalau aku nggak jadi musisi, aku jadi itu.